Terima kasih telah menonton! Katanya, kok kita kan seumat Bukan, bukan, bukan Albert yang suka cerita, lu yang suka menghakimi gua Oh iya, abis kayak, kenapa sih? Mukanya kok akhirnya suka kusam Tiap kali ketemu, tambah kusam Kerja, gua kerja Gua juga Mohon maaf, lu kerjanya di klinik kesehatan kulit Wajar ya, jadi mukanya begini gitu Kalau Albert kan kayaknya kerjanya di kesana kemari ya Iya bener Oke baik Oke, jadi hari ini Mau ngapain? Ceritanya gua bakal diapain nih? Diapain aja, pas raja boleh? Boleh? Oh, karena dokter spesialnya semua ya? Bagus cuy Pas raja ya, pokoknya tau beres dan Besok udah bisa lah Kira-kira mau lebih muda berapa tahun? 10 tahun dan gua langsung dapet pacar, bisa ga? Gua challenge BAMET Untuk membuat gua memiliki teman wanita Amen Amen Coba rasa dulu yuk mungkin Buat Sebenernya Eh, beli di kula dong Bebas, maaf pak Dikulau Wadaaw Wadaaw Oke saya Penang, tolong. Penang, tolong. Penang, tolong. Kula ini denger-dengar baru buka cabang ya? Iya. Dan mangsa square. Rantai 2. Pinter gak tuh gue bridging ya? Pinter kan? Pinter. Pinter gak gue? Ayo masuk. Hai dong. Selamat tinggal. 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 Usianya lebih tua daripada saya. Padahal saya gak ingin. Cerat dong dong dong. Cerat dong dong. Ternyata gue jadi gerogi nih kayak sama dok. Gue tuh kalo ketuk-ketuk selalu grogi Menurut dokter, apa yang bisa diperbaiki dari kulit saya? Oh banyak Lampas sih sebenernya lebih ke arah Quarry Big Pore Sama oily skinnya, itu aja sih Sama merah-merah, ada beberapa bagian lagi Merah-merah, kelihatan samsitnya Tapi kalo udah jelas, di cek kedua aja kali ya Soalnya dia tuh suka ngemilin minyak Oh oke Kalo haus tuh Kalo haus, minyak ya Oke Ngirit dok, ngirit Kan saya hidup sehat, saya harus minum olive oil katanya dok Kata mama saya? Iya Buat hemat biaya dapur juga Maaf, olive oil mahal Gak ada hemat-hematnya Itu mahal banget Oh iya dok, pokoknya Setelah perawatan dibamet At least 6 bulan, saya harus Kayak terlebih muda 20 tahun dan harus punya pacar ya dok Susah ya dok, riset aja deh Hahaha Jangan banget sih lo sama gue Lu jangan banget sama gue Lebih mudanya sih bisa ya Kalo punya pacarnya Gimana ya? Gimana ya? Saya mau cek muka saya Saya ambil nih, ikut video Di sana Di sana Pergi kamu Di sana Pergi kamu Tuxedo aja Ini poli sih masalahnya Sama daerah sini banyak pembulu darah merah ya Ada rewat asma gak dikeluarga? Apa? Rewat asma gak dikeluarga? Tunggu, ini dulu Saya waktu kecil asma sih emang Oh oke, iya Biasanya pembulu darahnya jadi lebih sensitif Oh gitu Seberat oke Lu peramah banget, gue sedek-dekan loh dok Coba nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi Coba coba nanya lagi Coba nanya lagi Kalo jodoh saya, kapan datang dok? Dilihat dari komedo Ya, banyak dok Banyak Masih ini Tunggu komedo hilang dulu gak ya? Oh bener Satu Kalo itu berminyak Weli memang Karena masih ada komedo Ya kan Merah Sensitif Ini ada Perebaran pembulu darah Di daerah hidung ini ada beberapa fleks sih Saya Gak tau kemungkinan kamu sering outdoor activity gak sih? Iya Tapi saya selalu pakai sunblock Tapi Gak Gak nurut sunblock yang katanya harus 3 jam apply lagi Nah itu menurut ya Ribet gak sih? Kayak bobo sunblock mana-mana Ribet banget Tapi yang mau giwain Lalu Jadi treatmentnya pertama Gue kasih oksigen dulu Pertama buat yang ngepilip matinya juga Buat brightening fleks-fleks yang ada juga Buat sama teksturnya jauh lebih bagus Habis itu kemungkinan akan gue kombin dengan laser Buat membulu darahnya Buat membantu merah-merahnya Sama buat brightening Jadi sekarang pertama saya diapa ini? Kita oksigenil dulu Jadi ini serumnya Serumnya Terus ini Tapsugennya Jadi ini fungsinya itu untuk mengikis kulit mati Oh Oke 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 Sip 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 Bisa mulai? Hmm Sebenernya tuh gue takut sebenernya gitu Nah Cuman sekarang Maksudnya gue juga udah liat di Instagram gitu Di Instagramnya Bamed bahwa Di Bamed tuh Mengcampennya untuk kesehatan kulit gitu Jadi Iya iya gue gak ada salahnya sih Untuk cek apakah kulit gue sehat Kira-kira gue memberanikan diri deh Hari ini dateng kesini Dan ternyata bener kulit gue Gak sesehat yang gue pikir Hahaha Ternyata Berminyak Pori-pori gue besar Terus kulit gue sensitif Terus Jadi itu yang bikin sih pembulu darahnya keluar-keluar Pokoknya banyak lah Jadi ya Will sih Doin gue ya Nanti bulan lagi gue punya pacar amin Gimana cara lo menjaga kulit lo? Enggak Cuman cuci muka pake sabun aja Terus sama pake Krim malam itu Yang dari dokter Sama sunblock Oh udah Sebenernya gue termasuk yang peduli Muka itu kan aset Semua orang baik bagi pria maupun wanita Siapa sih yang gak pengen minyak kulit sehat? Gitu Jadi emang sebenernya dari dulu pun gue udah Gue udah aware sama kesehatan kulit Cuman ya bingung mau mempercayakan kulit lo sama siapa Itu sih sebenernya Ini harusnya paling enak sih treatmentnya Paling enak dan kayak paling langsung keliatan gak sih? Oh iya? Apalagi nanti di combine sama laser kan Tapi nanti diliat dulu kan sama dokternya bisa di laser apa enggak Kayaknya mungkin udah 6 bulan sih, 3 bulan dah Atau banyak pacar Amin Tuhan please denger doa septa Tuhan Amen Please Tuhan Please I know you are very good Before Tuhan menengah bukan doa Boy Doa sedul Tuhan Ini panas gak? Enggak Rasanya anget-anget gitu Ada bunyi-bunyi Ini tuh namanya ultrason Jadi tuh ini fungsinya untuk Masukin si serum ke dalam kulit wajah Tapi kan kulit wajahnya udah dikikis sama si micro 15 tadi Nah kulit matinya udah aku angkat Tinggal kulit barunya kan nih Angkat Jadinya Ini di pakai ultrason biar langsung masuk si serumnya Kayak gue mau nyampein pesan juga bahwa lo rajin kontrol gitu Terima kasih Ya komitmen Sama muka aja saya komit Apalagi sama kamu Gimana sama kamu Masuk Yuk Ini enak Ini abis satu pasien Ininya karetnya diganti gak? Ganti Oh Jadi pasti steril ya mbak Itu gengs pasti steril Kalo lo yang kayak gue resiknya Dan lo punya pertanyaan itu di otak lo Enak aja Ini bersih Saat ini saya Apa namanya Saya sedang mengurusi agency Lagi kerja sama-sama brand-brand Lagi persiapan juga untuk Launching film Hehehe Selain ya Semoga di tahun ini Segera Terus Udah sih paling itu aja Nah gue pikir gak ngaruh Karena kan gue banyak kerjanya di AC Garang kena matahari Outdoor sih Cuman ya Itu kan kayak cuman dari Parkiran ke mobil gitu-gitu Nah tadi ternyata Kata dokter Heru Di daerah hidung gue banyak flag Dan itu katanya Karena sinar matahari Gue pikir gue udah pake sandblok Tapi ternyata Gak cukup ya Jadi bener sih gengs Lo mesti mulai aware sama perawatan kulit lo Sama kulit lo maksudnya Karena Ya kulit lo cuma satu lagi Gue sebagai cowok Gue gak menganggap Perawatan kulit itu Sebagai sesuatu yang Takutnya dibilang Terlaten banget lah Takutnya dibilang Solek banget lah Enggak kok Ya Lo Peduli sama kesehatan kulit kan Kalau lo peduli sama kesehatan kulit Dan lo gak mau Ada apa-apa sama kulit lo Di kemudian hari Ya lebih mencegah bukan Daripada mengobati Daripada udah kenapa-napa Ini kan Bukan Masalah centil-centilan Tapi masalah kesehatan Memang karena kulitnya sensitif Jadi Pemilihan oksigenonya Mungkin nextnya Kita bisa switch juga ke revive Jadi targetnya untuk Membuat kulitnya Gak ke brighteningnya Tujuan utama brighteningnya Tapi lebih Menyehatkan kulitnya dulu aja Gitu Tadi sih Mikirnya masih Ngantai nih kulitnya Karena Emang Yang agak kusam gitu ya Tapi next ke depannya Sepertinya bisa kita switch ke revive dulu tuh Gimana gimana gak? Ini bahaya gak sih dong? Hahaha Dia takut Maksudnya di mata orang awam ya Kan saya orang awam nih Maksudnya Luster itu kan sesuatu yang kayak Aduh serius sih Ini lo gak bahaya nih Gak kok santai kok ini Serius Luster ini Sangat aman Luster itu Cahaya yang Difokuskan secara umum Jenisnya banyak Ada yang Ablatif sama non-ablatif Yang kita bilang ablatif itu Maksudnya yang rusak kulit Jadi kalau ditembak Kulitnya Rusak Alias luka Ada yang ditembak kulitnya santai Gitu Nah ini termasuk kita Ditembak kulitnya santai Yang dirasakan itu paling kaya Pernah dijepret karet Anjay pernah lah Kayak gitu rasanya ntar nih Rasanya Serius dong Kalau dijepret karet kan Abis dijepret karet kulitnya warna merah kan Tapi kulitnya gak luka Beda sama Kayak di disunut rokok Nah kalau disunut rokok kan kulitnya rusak Gosong gitu kan Terus merah juga Nah ini sistemnya beda gitu Renetnya gitu Aduh Tapi sebelum mulai Tetep di tes dulu kok Di tes dulu matanya Oke Gitu rasanya Bawa angus Nah Bawa angusnya itu terjadi karena Di wajah kan ada rambut-rambut halus nih Ya Rambut-rambut halusnya itu Biasanya warnanya jadi Kehilangan warna rambutnya Jadi warnanya jadi putih Oh Jadi kayak bleaching gitu Nah itu Barunya jadi anus Kulitnya tidak anus Dok Ini fungsinya si laser ini apa? Ini targetnya untuk rejuve Oh Buat meremajakan kulit juga Buat ngurahin merah-merahnya juga Buat menyerahkan juga Oh Ini cukup banyak fungsinya Makanya Biasanya nanti Muterin mukanya agak lumayan berkali-kali Tergantung tingkat kedalam Mana kita kerjakan Nah pada saat laser ini Laser M3 Tujuannya tuh untuk Rejuve Tadi katanya Terus plus untuk Ini juga Membantu si Pembelu darah yang mengolong olitu Biar dihaluskan gitu Intinya kayak Disamarkan lah Terus pas Dilakuin treatment Jadi Dokter Heru mendapatkan bahwa Kulit gue super sensitif Karena Bagi orang dengan Kulit yang berminyak Katanya Gak bakal sesensitif Ini biasanya gitu Nah mungkin ternyata Krim-krim gue yang Pernah gue pake sebelum ya mungkin Gitu Jadi ya Ya ambil sih Semoga Setelah ini Kulit gue semakin sehat Mengingatkan kualitas hidup gue Semuanya Dipersonalize Berdasarkan keadaan kulit lo Dan Dalam pengawasan dokter Jadi Walaupun lo biasa takut Tapi lo tau ini aman Mau sehat Tapi takut Tapi mau sehat Gitu Jadi dia gimana nih dok? Bentar lagi Umurnya Ternyata 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 Timbul setelah Ternyata 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 Oke Terus Kalau udah kayak begini Solusinya apa dok? Kalau udah kayak gini Solusinya Pemburu darahnya itu Biasanya kita Hilangkan Caranya macam-macam Memang Salah satu yang paling sering dikerjakan Dengan laser Gitu Dua darahnya dibukin Collapse Gak ada yang harus diganti ekstrim Gitu Gak ada Cuci muka wajib Dua kali sehari Kalau bisa tiga kali sehari Boleh Terus kalau emang outdoor activity Tiga jam Sunscreen nya di repeat Sebenarnya Cuma memang repotnya sih Kalau lagi Ada acara Atau apa Nyari WC gitu Cuci muka Agak Agak males ya Tapi sebisa mungkin SPF nya minimal 30 Gitu Jadi kalau SPF 15 SPF minimal 30 Di repeat 2-3 jam Setengah jam sebelum Terpapar pantah hari langsung Udah dipakai Kalau mau pakai night cream Nanti mungkin Next 2 minggu ini Kita kosongin dulu Gitu ya Setelah treatment Nanti udah pakai 2-3 hari Pakai calming cream dulu Terus kosongin dulu Nanti 2 minggu Kita coba lihat Oke Pokoknya Resolusi gua di 2019 ini Gua mau punya kulit yang sehat Gua mau rajin konsul Gua mau punya kulit yang sehat Dan gua akan Update Kelo lo semua Ini adalah day 1 Gua perawatan di BAMED Nanti day 2-nya Day 3-nya Terus Hari-hari berikutnya Kedepannya Gua Kita lihat aja Sepenjang Dorgu 19 ini Magic will happen Thank you BAMED We'll see Thank you Thank you Thank you Thank you Ketter mau curhat Saya mau curhat Whatsapp Ditutup Saya mau curhat Whatsapp Saya mau curhat Masalah kulit Masalah Yang lain Hahaha Hahaha Terima kasih Terima kasih Terima kasih